Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Gimana kau bernyari ini? Sehat? Sehat semua bergitian Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Kita berdoa bersama-sama ya Ayo, padahal tangannya Bismillahirrahmanirrahim Wadiduwillahirrahmanirrahim Wakil islami gina Wabilun muhammadin nabi ya wa rasulah Robbisiduri ilman Wadusubni fahman Wa'amalan usha'ala bihar Walhamdulillahirrahmanirrahim Baik ya, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini Bapak ingin mengaksikan anak-anak terlalu bapakku ya Adat Alwi Adil ya Winda Adil pak Adil ya Adil ya Adil ya Adil ya Adil ya Adil ya Bojo-bojo Ernie Adil pak Adil ya Yulia Adil pak Adil Roji Adil Adil ya Adil ya Adil ya Pajar Adil pak Adil Rehan Adil pak Adil Ansori Adil pak Adil Masiyatul Adil ya Adil ya Dava Amser pak Dava mana ini? Adil 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 pak Adil pak Adil pak Sakit ya Sakit pak Sakit ya Ya Berarti yang ada cuma Dua seorang ya Ya kita doakan Teman kita Yang sakit Agar cepat sembuh Supaya dapat mengikuti Belajaran Nah hari ini Kita akan belajar Tentang Ada pada Besolat Dan Sikir Bahasa pak Ada pada Besolat Dan Sikir Sebelum memulainya Bapak ingin bertanya Tadi pagi Adik-adik Anak-anak disini Sholat gak? Sholat pak Tapi sholat subuh gak? Sholat Sholat Kemudian Siap sholat Anak-anak disini Zikir dulu gak? Zikir Ulang aja Ulang sama gitu Ada Pikiran ada Enggak ya Oh ya Tadi Anak-anak disini Udah bisa Sholat Udah bisa Zikir Berarti Sebelanjutnya Jangan belajarnya Kalau gini Lanjutin ya Oke Disini Kita akan belajar Tentang ada Padat sholat Dan zikir Bapak akan Mengajarkan Tentang Apa-apa saja Ada pada Sholat Dan zikir Walaupun Anak-anak disini Udah bisa sholat Udah bisa zikir Apakah Kalian tahu Adap-adapnya Bingungan Bingungan Nah Makanya Dengarkan Bapak ini Mengajarkan Pada kalian Tentang Adap-adap Sholat Dan zikir Yang Kalian ketahui Tentang Adap-adap Sholat Dan zikir Adap-adap Sholat Apa? Coba bisa Bisa disebutkan Ayo Ayo Pak Ayo Rehan Apa itu? Yang pertama Hushuk Nah iya benar Hushuk Menghayati Menghayati Iya benar Menghayati Ayo Siapa lagi? Tidak makan Tidak makan Iya Tidak makan Jadi dalam sholat Jangan makan Ya bisa Bisa Walaupun Seharusnya Sholat Tidak makan Ya Kemudian Siapa lagi? Tidak goyang Tidak goyang Gimana Tidak goyang? Oh Maksudnya Goyang-goyang Gini-gini Ya Goyang Pernah gitu ya Ya Goyang Ayo Siapa lagi? Ada Fokus 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 Ya Fokus Ada Sholat Susah Fokus Nah Berarti Disini Kalian Udah Tau Dong Macem-macem Adab-adab Berhadap Sholat Nah Coba Kalian Buka Buku Alaman 72 Kesitu Kita akan Membahas Tentang Adab-adab Sholat Dan Tidak Itu ya Satu Ya siapa misain baca yang pertama Apa yang pertama Ada badan zikir ya Pak Sholat Oh ada badan sholat Yang pertama itu kucuk Sholat tepat waktu Sholat tepat waktu Sholat tepat waktu Menuju ke tempat sholat Masjid atau sholat Ketika kita sholat itu Kita harus berangkatnya dengan semangat Semangat dengan yang Senang gitu Tapi bukan yang semangat Lompat sana lompat sini gitu ya Enggak badan-ban Semangatnya yang senang gitu Artinya bergembira Ketika mendengarkan suara adzan Artinya senang ketika Kita ingin melaksanakan sholat Nah yang kedua coba Bisa dibacakan lagi Yang kedua itu Membersihkan tempat sholat Nah yang kedua ini Yang kedua ini Membersihkan tempat sholat Jadi ketika kalian ingin melaksanakan sholat Itu kalian perhatikan dulu Lingkungan tempat Kalian akan melaksanakan sholat Jadi ketika Mau sholat Itu diperhatikan dulu Ada sampah atau enggak Ada kotoran atau enggak Atau Apapun itulah Yang bisa menghalangi kita Untuk melaksanakan sholat Kenapa kita harus membersihkan tempat sholat Karena kita akan Melakukan sholat itu Dengan musuh dengan nyaman Ya Apa Apa Nah yang ketiga coba Bacakan Pekan 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 Nampak gitu Ketiga Memakai pakaian Memakai pakaian Pak Memakai pakaian Yang sopa Jadi Selanjutnya Ada yang selanjutnya Ketika ini Melaksanakan sholat Itu harus Memakai pakaian yang sopa Jadi Yang laki-laki bisa Pakai kemeja Ketiga Ketiga Tapi Ketiga Jangan Jangan ada yang Gambar-gambar juga Kenapa Ada gambarnya Karena Nanti bakal mengganggu Orang lain Yang sedang beri wajah Nah Kemudian bisa pakai yang Selanjutnya 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 Jangan 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 terlalu pendek Juga Yang menutup Aura Eh disini Siapa yang tahu Aura Tadi-laki dari mana Sampai Ya benar Dari pusat sampai Tutut Nah Yang perempuan gitu juga Nah Yang perempuan gitu juga Yang perempuan gitu juga ya Harus menutupi auratnya Aura perempuan kecualian mana Nggak ada juga ketangan Wajah kan Tangan Ada Kayaknya tahu nih Lebih tahu di area Wajah kan Tangan Jadi ketika sholat Pakai puckeran lantuan Jangan harusnya rapi ya Yang Rambutnya nggak boleh ngapas-ngapak ya Denganya perhatikan Jangan sampai terbuka ya Kita paham ya Paham Kemudian Vajar Coba fokus ya benar nah yang keempat ini adalah fokus kenapa kita harus fokus karena biasanya dia lupa jumlah rokatnya dia sedang keluar di rokat keberapa dan dia juga lupa bacaan apa yang dia baca kadang ada bacaan berpuk dibaca bacaan sujud baliknya dibaca bacaan berpuk nah jadi kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan gerakannya bacaannya ada dalam ya kemudian yang kelima coba Linda bisa dibacakan lagi Linda yang kelima itu fokus ya pak fokus ya yang kelima yaitu pusuk setelah kita melaksanakan empat adab ini yaitu sholat tepat waktu membersihkan empat sholat kita memakai pakaian sopan dan fokus itu kemudian kita akan mendapatkan yang terakhir yaitu berpukus nah kursus ini kata lain dari fokus ya fokus kalau fokus kan cuma pikiran kita aja yang yang tertanam dalam yang tertanam dalam memaksanakan sholat itu nah kalau kursus ini bukan hanya pikiran tetapi hati kita juga tertanam ketika memaksanakan sholat itu ya jadi ketika udah memaksanakan empat ini insya Allah kita akan mendapatkan yang terakhir yaitu kebersihan selanjutnya kita akan membahas dan setan adab bersegi ya bisa dibacakan sesuai tuntunan Rasulullah SAW sesuai sesuai tuntunan Nabi kita Rasulullah SAW jadi Rasulullah itu mengajarkan kita setiap setiap sholat itu harus dulu tenang dulu anak-anak bisa melakukan kegiatan bersikir yaitu bersifat kalau kalau yang anak-anak bisa yang panjang-panjang bisa membaca kalimat keimba bisa juga membaca tahmir tahmir sama akhir kalau bisa juga anak-anak bisa membaca Al-Quran membaca Al-Quran itu setiap sholat termasuk ke dalam berzikir juga ya kemudian yang kedua coba membaca memahami atau khusyuk nah jadi ketika kita berzikir itu kita harus memahami apa yang kita baca jangan sementang kalian sudah hafal membacaannya itu kalian cuma sikir-cubut aja gitu tetapi tidak memahami apa makna sikir itu ya tidak usul ya dalam dalam maksarakan sikir itu jadi kalau kalian ingin berzikir kalian harus juga memahami apa arti sikir-cubut ya nah yang ketiga coba baca adat adat sekarang adat suara apa adat suara 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 nah yang ketiga ini merendahkan suara kenapa kita merendahkan suara karena kali ini dimaksudkan supaya kita tidak mengganggu konsentrasi orang lain jadi ketika kita berzikir itu kan di meskid itu gak cuma kita yang melaksanai ini ada yang sedang sholat sunnah ada yang membaca kurhan nah kita sebagai orang yang berzikir itu kita tidak yang berkeluaran tapi yang pelan-pelan saja makanya ada orang yang bersikir itu sampai tertutup matanya tapi hatinya terbuka ya kemudian yang keempat maksudkan maksudkan baca kan saudari bundan ya benar untuk di tempat yang suci nah sama ketika kita melaksanakan 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 sholat tadi itu harus memperhatikan empat hidupan kita jadi setiap kita siap sholat pastinya tempat kita masih dalam keadaan bersih yang suci ya jadi pastikan tidak ada kotoran tidak ada sampah tidak ada bau yang nyengat gitu kenapa karena bisa melalui kita ketika melaksanakan berpikir ya kalau kita berpikir ada bau yang tidak kita tidak jadi memahami tidak jadi khusyuk dalam melaksanakan sholat kemudian bisa dibacakan yang terakhir kehan kehan bisa dibacakan yang terakhir ya kelas pak ya kelas jadi ketika semua sudah dilakuin untuk melaksanakan sholat ini sesuai kemudian kami memahami bacaan sholat sholat merenakan suara duduk di tempat yang suci kemudian kita harus diklas jadi percuma saja kita sudah melakukan tempat ini kalau kita tidak diklas ya jadi ketika berpikir kalau kita memahami sudah sesuai tuntunan kita yang terakhir harus ikhlas ikhlas terhadap mengucapkan kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah berpikir berpikir berarti sudah paham ya disini anak-anak tentang adab sholat dan air sebelum bapak menutup pembelajaran kita pasangkan ini apakah ada yang mau bertanya apa itu pertanyaannya Rehan jadi gini pak misalnya kita sholat di masjid jadi kita sholat itu tapi kita tidak memahami bacaan imam oh jadi kita sholat di masjid tapi imam baca apa kita tidak tahu bagaimana oh bagus pertanyaannya jadi ketika jadi ketika kita melaksanakan sholat di masjid imam membacakan surah yang kita tidak tahu artinya apa ayat yang kita tidak tahu artinya apa itu kita harus tetap fokus tetap usul tidak boleh kita sementara kita lihat kanan kiri nah itu dibantau sholatnya jadi ketika ketika jadi ketika ketika sholat kita tidak memahami apa yang dibaca imam itu kita tetap harus fokus tetap mengikuti imam gerakannya bacaannya dan baiklah kalau gitu cukup sekian pembelajaran kita demikian kurangnya aku maaf minggu depan kita ulangan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati